Halo, salam sehat. Bersama saya, Dr. Vaidon, motivator kesehatan Indonesia. Kali ini saya ingin berbagi tips untuk Anda, yaitu tips bagaimana memilih makanan untuk kesehatan jantung. Kenapa saya ingin berbagi tips ini? Karena saat ini banyak sekali masalah dengan jantung yang bahkan bisa menyebabkan terjadinya kematian mendadak. Sebelum saya lanjutkan bagaimana tips makanan sehat buat kesehatan jantung ini, mari kita saksikan dulu video klip yang berikut ini. So, it's... You okay? Okay. Here we go. Picking up space. Okay, we'll get ourselves. Here we go. Here we go. Right, here we go. Let's go. Squeezie. Squeezie. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh god. We don't want to say. Okay, so this is Treasuries. You all right? I'm passing out. Okay, are you okay? You want to hang on? Passing out. Okay. What did you... You want to sit down? Go on. Okay. All right. Oh, 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 oh. You okay? Okay. Somebody help him please? Somebody help? We'll be back. We'll be back in just a second. Well, starting today we have a collision challenge. It's open to any college, um, any college, so... Oh, I'm afraid. Nikki has fainted. I'm afraid, uh, uh, let's go back to the studio for just a couple moments. mens.com Nah, kita sudah lihat tadi filmnya bahwa serangan jantung mendadak, yang menyebabkan kematian mendadak itu bisa terjadi kapan saja, dimana saja, pada siapa saja. Secara umum, saya mau bagi tiga umum ya, kita nggak bicara detail Tiga nih, yang menyebabkan orang bisa mengalami serangan jantung dengan dampak kematian mendadak Yang pertama, shock psikogenik ya Keadaan emosional yang luar biasa, kaget luar biasa, takut luar biasa Itu bisa menyebabkan kematian mendadak, jantungnya berhenti tiba-tiba Kedua adalah karena kekurangan mineral yang namanya magnesium Kekurangan magnesium ini menyebabkan jantung itu kontraksinya tidak optimal Kenapa? Karena kekurangan makan buah-buahan, sayur-sayuran, dan atau biji-bijian Nah, yang ketiga adalah terjadinya penyumbatan pembuluh darah Nah, sekarang kita akan membagikan tips makan sehat, bukan untuk yang psikogenik tentunya Tapi yang menyebabkan masalah yang seperti tadi magnesium dan penyumbatan pembuluh darah Apa yang kita bisa lakukan? Ada tiga tips yang saya membagikan pada Anda Pertama adalah makan buah tiga kali sehari pagi-siang malam sebelum makan Dengan makan buah tiga kali sehari pagi-siang malam sebelum makan Anda akan mendapatkan suplai magnesium yang mengurangi risiko terjadinya henti jantung mendadak Kedua, kalau Anda makan buah juga, Anda mendapatkan serat larut yang bisa membantu menurunkan kolesterol secara alami Kemudian, antioksiden pada buah-buahan melindungi kolesterol untuk menjegah terjadinya serangan jantung Nah, yang ketiga adalah menghindari gorengan dan mengkonsumsi lemak sehat Gorengan menyebabkan terjadinya pengentalan darah Yang menyebabkan terjadinya perlambatan aliran darah Yang kemudian menyebabkan terjadinya penyumbatan pembuluh darah Dan kemudian juga gorengan itu menurunkan ikatan oksigen di dalam darah Karena sel-sel darah merah itu bisa menggumpal Nah, selain itu, urusan dengan lemak adalah kita mengkonsumsi lemak sehat Nah, lemak sehat itu membantu supaya terjadi darahnya lebih encer secara natural Kemudian lemak sehat membantu mengurangi kepikunan Dan lemak sehat membantu membersihkan pembuluh darah dan mengurangi rasa nyeri pada lutut Dari mana kita dapatkan supply lemak sehat ke dalam tubuh kita Pada dasarnya ada dua sumber Pertama sumber dari tumbuh-tumbuhan Kedua sumber dari hewan Nah, sumber dari tumbuh-tumbuhan itu misalnya Kita dapat dari alpukat Dapat dari daging kelapa Dapat dari buah dan atau minyak zaitun Atau dari fleksit, biji-bijian seperti fleksit Nah, kalau dari hewan kita bisa dapat dari ikan-ikanan, ikan laut dalam Mungkin yang paling terkenal ikan salmon, ikan tuna, kemudian dari udang-udangan Nah, sebaiknya kita mengkonsumsi lemak sehat secara teratur Kalau kita nggak bisa mengkonsumsi lemak sehat secara rutin dari makanan Kita bisa menggunakan suplementasi Suplementasi pada dasarnya ada tiga Nanti Anda bisa menggunakan suplementasi lemak sehat omega-3 dari tumbuhan Biasanya omega-369 Atau suplementasi dari hewan Misalnya dari ikan salmon Yang ketiga dari udang krill Nah, contohnya Seperti yang Anda lihat ini Ada yang dari salmon, ada yang dari krill Nah, bedanya apa? Bedanya adalah bahwa Krill itu adalah sejenis udang yang mengandung Antioksidan yang namanya astaxanthin yang menyebabkan warnanya merah Dan krill itu adalah makanan dari salmon Kemudian salmonnya kita makan Jadi lucu juga ya, kenapa nggak makan krillnya sekalian Jadi kalau Anda lihat udang krill Nanti dalam bentuk suplementasi warnanya merah seperti ini Kalau Anda mengkonsumsi suplementasi krill seperti ini Anda bisa mendapatkan manfaat Seperti mengurangi nyeri pada lutut ya Nyeri pada sendi lutut Nah, kemudian Anda bisa membantu menurunkan triglycerida secara alami Artinya bisa mengurangi terjadinya penyumbatan pembeluh darah Dan ketika membantu menjaga terjadinya kepikunan Nah, khusus untuk topik ini Menggunakan suplementasi omega 3 Bisa membantu mengurangi risiko serangan jantung Demikian informasi dari saya Mudah-mudahan bermanfaat Salam sehat luar biasa Selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!